Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel BTS4x Saya ajakan selamat pagi Untuk rekan-rekan Pada pukul 10 pagi hari ini Kita akan membahas analisis Tentang pergerakan XAU USD ataupun Gold Dari kesimpulan Banyak sekali Rekan-rekan Trader yang menyimpulkan bahwa Pada hari ini Ini Gold akan mengalami Penurunan Saya juga Membenarkan Membenarkan Bahwa Gold pada hari ini Akan mengalami penurunan Untuk analisanya kita akan Cek dulu di daily Kemarin juga Pada Tanggal 30 saya juga Sudah analisa untuk pergerakan Gold sendiri Dan hasilnya sangat memuaskan Disini masih Saya tahan untuk Floating Buy Ya Floating Buy Ini Floating Profit ya Rekan-rekan Disini Potensinya Untuk di daily Sendiri Pada candle Pada candle pertama Yang kita lihat Ini adalah Hari ini adalah Beris Pertanyaannya Apakah Hari ini Gold akan mengalami Penurunan Kita akan cek Untuk di stochastic Daily sendiri Daily ini Sudah mengalami Tingkat kejenuhan Bisa saja Jadi bisa saja Dia akan mengalami penurunan Untuk batasnya itu Untuk batasnya sendiri Jadi Jika Hari ini Ataupun besok Ataupun besok Gold menembus 1944 Disini Kemungkinan besar Dia akan Turun Ya Kemungkinan besar Dia akan Turun Dan Jika belum Tembus 1944 Kesimpulannya adalah Koreksi Dan Lanjut Up Seperti itu Ya Baik Kita akan Cek Di H4 Di H4 Pergerakan Price Ya Untuk candle Terakhir Ini adalah Beris Juga Posisi turun Jika Jika sampai pada nanti Malam Dia menembus 1971 1971 Disini Kemungkinan Dia Maksimal Akan mengalami Penurunan Hingga 1944 Baik Jika 1971 Tidak di break Atau tidak tembus Maka Dia akan Retrage Sementara Dan Melanjutkan Naik Oke Saya Menemukan Konfirmasi Divergent Untuk Stochastic Dengan Posisi Chart Ya Di Low pertama Low kedua Ini Lebih tinggi Low kedua Dan Di Stochastic Low pertama Low kedua Ini Lebih rendah Low kedua Ini sebuah Konfirmasi Yang sangat Valid Ya Bisa dikatakan Dia akan Memang mengalami Penurunan Disitu Nah Bisa kita lihat Juga disini Untuk Hike Ya Untuk Hike Konfirmasi Hike Hike Pertama Hike Kedua Dan Bisa kita lihat Hike pertama Hike kedua Di Stochastic Ini Masih Konfirmasi Beris Divergent Nah Yang berarti Bisa jadi Nanti Dia akan Menembus 1971 Dan Kemudian Untuk Batas Maksimalnya Untuk Batas Maksimalnya Adalah 1944 Ya Disitu Untuk Naik Dia harus Menembus Ini Level ini Jadi Dia harus Menembus Level Ini 19 77 13 Ya Kalau dia Mau naik Jadi Bisa jadi Nanti Untuk 1971 Ini Akan Ditembus Break Atau Turun Kita Lihat Di Time Frame yang Lebih Kecil M15 M15 Disini Memang Ada Indikasi Indikasi Penurunan Yang Kemungkinan Saya Katakan 80% 80% 1971 Akan Dibreak Turun Baik Itulah Analisa Simple Yang Bisa Saya Jelaskan Saat Ini Selebihnya Rekan Rekan Bisa Memberi Kesimpulan Dan Nanti Saya Berikan Sinyalnya Gold GU Euro Dan Juga Euro GBP Monsterlink Baik Assalamualaikum Wb Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.